Pemilihan Ketua RT dan RW juga dapat dilaksanakan layaknya pemilihan kepala daerah dan presiden. Inilah yang dilakukan warga RT-23B Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Pada Sabtu pagi 31 Desember 2016 melaksanakan pemilihan Ketua RT yang dilakukan secara langsung dan terbuka. RT-23A itu wilayahnya banyak, sehingga kami berinisiatif warga Jalan Pelajar dan Jalan Ke Ranji ini mengadakan pemekaran. Karena wilayah RT-23A yang Jalan Kelapa Sawit itu kalau digabung dengan Jalan Pelajar dan Jalan Ke Ranji itu terlalu luas. Sehingga kami berinisiatif bersama-sama warga untuk memekarkan RT-23A menjadi 23A dan B. Menindaklanjuti surat keputusan Lurah Melayu tentang dianjurkannya untuk mengadakan pemilihan Ketua RT. Terdapat 623 orang warga di RT-23B yang mempunyai hak pilih sebanyak 280 orang. Serta warga yang sudah terdaftar dan berhak memilih sebanyak 156 orang. Dalam pemilihan Ketua RT tersebut, ada 4 calon yang ikut mencalonkan diri sebagai Ketua RT. Yakni bakal calon nomor urut 1 atas nama Malani Ariyanti, kemudian bakal calon nomor urut 2 atas nama Sabrudin, selanjutnya bakal calon nomor urut 3 atas nama Sadikin, dan bakal calon nomor urut 4 atas nama Anwar Sadat. Setelah melalui proses pemilihan dan penghitungan suara, bakal calon nomor urut 3 atas nama Sadikin terpilih menjadi Ketua RT-23B dengan perolehan suara sebanyak 75 suara, menyisihkan Malani Ariyanti yang memperoleh 22 suara, Sabrudin 46 suara, dan Anwar Sadat 12 suara. Setelah terpilih saya punya program kerja. Ketua RT-23B Satu, pendataan penduduk. Dua, meningkatkan keamanan pos gambling, pembangunan pos gambling. RT-23B Tiga, pengusulan struktur jalan yang rusak ke Pemda. Mudah-mudahan cepat terlaksana dan mohon dukungan dari masyarakat khusus RT-23B ke rohan Melayu. Saya selaku masyarakat RT-23B mengucapkan kepada saudara Haji Sadikin yang sudah terpilih menjadi Ketua RT yang baru. Mudah-mudahan beliau ini bisa dalam arti mengayomi masyarakat kita. Mudah-mudahan pelaksanaan pemerintahan berjalan sebagai menamastinya. Dari total 156 suara yang diperebutkan, yang mana suara sah sebanyak 154 suara, dan tidak sah 2 suara. Dari Moratewe, tim Liputan Batara TV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.